Pembicara netbi kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Pulau Karimun, persisnya di kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Banglipo, di Jakarta, dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tienz dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tienz yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yard, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tienz? Inilah sukses story dari Wilianto. Oke, nama saya Wilianto. Saya dari Pekanbaru. Mantan direktur perusahaan Springbed. Dulu kerja saya buat tempat tidur supaya banyak orang tertidur dengan puas. Tapi tenang, hari ini kawan saya kesini bukan membuat anda tidur, tapi membuat anda semangat mengejar impian anda. Come on, yeeees. Baik, saya akan mulai. Saya lahir di satu pulau namanya Tanjung Balai Karimun. Anda lihat di antara enam orang adik-beradik yang paling gagah yang mana coba. Rambutnya saja beda. Lihat matanya, saudara. Kemudian tangannya. Wow. Teman-teman, kami lahir berenam saudara. Saya paling kecil. Dari kecil keluarga kami jujur sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Saya paling kecil dan ibu saya selalu menyisakan banyak hal ke saya. Saya mendengar kabar dari abang-abang saya. Katanya dulu ibu saya gak terlalu rela menciptakan saya. Jadi pada waktu mencetak saya, saya ini sisa. Sisa bahan. Anda kebayang sisa bahan? Kalau ada penjahit baju sisa bahan, ya ditempel-tempel jadi kayak begitu. Tapi diamond loh brother. Wah. Sisa bahan dalam satu keluarga itulah yang diamond. Hari ini kalau anda tahu apa yang saya mau sampaikan, teman-teman ingat sekali lagi, gak usah lihat latar belakang anda. Karena hari ini kita fokus bahas masa depan anda. Oke. Ibu saya jualan otak-otak ikan di pasar malam. Dari kecil saya bantu ibu saya jualan di pasar malam. Teman-teman, saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Buat saya, latar belakang miskin gak apa-apa. Karena itu tidak penting. Hidup kita bukan untuk masa lalu, setuju? Hidup kita adalah untuk masa depan. Yes. Teman-teman, dari kecil saya bantu ibu saya jualan. Di depan rumah kami ada bioskop. Mirip-mirip sebelah lah. Anggak aja sebelah ini bioskop. Setiap malam, bioskop itu selalu muter lagu-lagu seperti ini. Suatu hari, di bioskop itu, datang seorang artis. Untuk pentas di dalam bioskop itu. Jadi hari itu gak ada main film, jadi hari itu ada artis yang datang. Artisnya mungkin di zaman Anda ini gak terkenal. Zaman dulu cukup terkenal, namanya Richie Ricardo. Yang angkatan kayak saya, umur 40-an gitu pasti tahu ya. Siapa itu Richie Ricardo? Teman-teman, umur saya 45, tapi dari jauh Anda lihat pasti 25. Dari dekat 23. Hanya Pak Andrew yang lihat saya 45, Bapak-Ibu. Oke, teman-teman, di bioskop itu, saya sangat ingin masuk ke dalam. Dulu saya gak ngerti, apa sih orang artis tampil di depan. Sampai satu hari, teman-teman, dari kecil saya SD kelas 3, kelas 4, saya sudah biasa jualan. Makanya sekarang saya gak mau jualan lagi, Bapak-Ibu. Saya memilih untuk pensiun di TNC, dan One Vision aja. Jualan itu capek loh, teman-teman, serius. Dulu saya jual kerupuk, dengan air minum yang dingin untuk orang nonton di dalam bioskop. Padahal tujuan di awal hanya ingin lihat apa yang ada di dalam. Ibu saya gak suka tiap kali saya mau masuk bioskop. Ibu saya selalu marah. Tapi Ibu saya ngajar, saya rajin. Jadi saya pakai alasan gini, ya saya mesti rajin dong, supaya bisa dapat penghasilan. Karena itu Ibu saya, gak apa-apalah kamu masuk dah. Begitu saya masuk ke dalam bioskop, teman-teman, saya melihat ada orang seperti ini, diri di depan, nyanyi. Saya di belakang, teman-teman. Saya sangat tertarik sekali. Di kala itu saya lihat, wah keren ya. Kalau kita bisa jadi artis, berarti kita bisa di depan, dan orang semua tepuk tangan. Wah keren ya. Saya pingin seperti itu, teman-teman. Jadi dari situ, saya bolak-balik masuk ke bioskop, tujuannya jualan. Teman-teman, dari SD, dari SD, saya sekolah jarang sekali, jarang sekali tidak juara. Jarang. Dari SD kelas 1 sampai kelas 6, rata-rata rapor saya selalu juara. Kalau gak 3, 2, 1 gitu. Selalu juara. SMP juga sama, SMA. Teman-teman, di SMA sulit, karena di kampung kami dulu kami sering berantem. Teman-teman tahu? Karena jujur keluarga kami miskin, jadi miskin-miskin gak suka dihina. Teman-teman, kalau namanya di kampung, banyak sekali orang kaya yang tidak memandang orang miskin. Saya gak tahu kalau di Padang ya, kalau di kampung kami dulu begitu. Jadi waktu kami tidak dipandang, kami itu marah gitu. Teman-teman, saya gak suka kalau orang bilang saya miskin, padahal jujur miskin. Saya gak suka gitu. Saya selalu buat satu dendam positif, boleh lu bilang saya miskin, tapi lihat besok, tahun depan, saya mau sekolah. Nah, ibu saya kasih tahu saya, pokoknya kamu harus sungguh-sungguh sekolah. Kamu sekolah pintar, pasti kaya. Wah, saya mati-matian sekolah Bapak Ibu. Saya juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Kok gak kaya-kaya? Juara terus gak kaya-kaya. Kapan kayanya? Saya sudah gak tahan. Kenapa? Karena teman-teman ke sekolah naik motor, kami jalan kaki, teman-teman. Sekolah kami itu di belakang kuburan. Jadi setiap kali kami jalan kaki, harus menikmati kuburan itu panjang kan? Kalau orang naik motor, naik mobil kan gak perlu gitu. Kalau kami harus, wah, sepanjang jalan itu. Singkat cerita, teman-teman, masa yang sulit itu kami lalui lah, bersama dengan keluarga kami. Nah, ibu saya mantan TKW, beliau dulu sempat kerja lama di Singapura, lapan tahun. Saya dititipkan di tante saya, lapan tahun itulah. Dari kecil, umur satu tahun setengah, saya dititip di rumah tante saya. Ibu saya jadi pembantu rumah tangga di Singapura. Lapan tahun itu gak gampang buat saya. Kami tinggal di tepi pantai, Anda kebayang? Kalau orang pantai, toiletnya itu langsung ke bawah. Pernah tahu gak? Toilet itu langsung ke bawah. Jadi kalau orang-orang yang suka nyontek, atau lihat sesuatu yang gak harus dilihat, suka kadang-kadang berenang ke bawah, ngelihat ke atas gitu. Tapi ingat, siap-siap, plak! Rasakan loh ya, gitu ya. Teman-teman, tapi dikala air surut, di bawah itu tinggal pasir. Dikala ibu saya ke Singapura, saya satu ketiga gak tahu gimana ceritanya, umur tiga tahun setengah waktu itu, saya pernah jatuh dari lubang itu ke bawah. Serius. Artinya apa teman-teman? Anda bisa kebayang, berarti ada bau-bau, itulah ya. Bau-bau yang kurang menyenangkan. Teman-teman, buat saya, buat saya, hidup susah, bau, itu gak masalah. Yang penting saya tahu, saya bukan hidup untuk masa lalu, saya hidup untuk masa depan. Bagi saya, dan keluarga, ibu saya mengajarkan saya, makin sulit kehidupan, makin indah masa depan. Ketika Anda tahu bahwa hidup hari ini susah, besok Anda tidak akan mau hidup susah. Tapi kalau hari ini Anda merasa hidup gampang, nyaman, saya gak yakin, ke depan Anda bisa tetap seperti itu. Nah, singkat cerita, saya berangkatlah SMA di Pekan Baru, disitu saya belajar banyak hal. Lulus SMA saya ke Bandung. Di Bandung inilah, saya masuk Universitas Katolik Parahyangang, dan dikala itu, saya harus cari penghasilan. Di awal saya ngajar les, terus singkat cerita, suatu hari saya bergabung dengan sebuah perusahaan multi-level. Di perusahaan multi-level itulah, saya berjumpa dengan teman-temanku yang luar biasa ini. Jadi saya orang pertama yang waktu itu, berangkat ke Jakarta. Ada acara seperti ini, saya ke Jakarta. Saya duduk di belakang, terus saya lihat gitu, wah kerennya, orang tepuk tangan, ada asap kayak begitu teman-teman. Terus guest speaker-nya ke depan, kami di belakang tepuk-tepuk tangan teman-teman. Yang jadi guest speaker hari itu, orang bule Bapak Ibu. Wah dia, keluarkan pesawat dia, mobil mewanya, rumah ada kolam renang. Wah, saya di sini dulu Bapak Ibu, basah. Ngeces. Wah, bukan basah di sini, sini ngeces Bapak Ibu. Sempat sandalan semua Bapak Ibu. Karena saya melihat masa depan saya, saya melihat sesuatu yang dulu saya bangkan, wah keren banget. Bukan hanya jadi artis keren di depan, dan orang yang di depan itu jelas pasif income, kaya raya. Wah, luar biasa, saya mau seperti itu. Pulang dari acara itu, saya join Bapak Ibu. Di bisnis yang namanya, multi level marketing. Wah. pulanglah saya ke Bandung, teman-teman. Saya jalankan bisnis ini sungguh-sungguh. bangun dengan luar biasa. Ketemulah dengan orang-orang ini, teman-teman. Mereka saya ajakin ke bisnis ini, tapi mereka, ya tahu dirilah. Singkat cerita, saya bawa Pak Happy yang pertama ke bisnis ini, terus kemudian, Pak Happy mengajak saya. Dia bilang, ada seorang temannya hebat katanya. Luar biasa, semangat, antusias, peluru, molotov gitu. Kami berangkat gitu, ke kosnya beliau ini. Kosnya masuk gang, belok kiri, gang lagi kiri, gang. Dan di depannya memang benar. Gang itu, di depannya itu ada kandang ayam. Jadi kami naik ke lantai dua, beliau ada di lantai dua. Beliau punya kos, sama Pak Happy punya kos, ada hadapan. Cuma terbelah toilet saja. Jadi Pak Happy bisa masuk toilet, beliau upline ini bisa masuk toilet juga. Dan di hari itu, saya masuk toilet, Bapak Ibu. Saya masuk toilet di sebuah. Ada yang buka pintu, teman-teman. saya baru sadar bahwa di sebelah sana juga bisa buka pintu. Padahal pintunya di sebelah sini. Gara-gara Pak Willy kencing di toiletnya mereka berdua, hari ini mereka diamond, Bapak Ibu. Jangan kasih tau siapa-siapa ya. Jadi singkat cerita, orang ini memang suka tidur, teman-teman. Soalnya kami bangunin, kami bangunin, kami bangunin. Tiba-tiba suatu hari orang ini bangun, Bapak Ibu. Bangun, dia terbangun dari tidurnya. Dia tanya, apa tadi kau cerita? Multilever marketing. Tidak lihat latar belakang, lihat masa depan. Bisnis yang modal kecil, dapat duit sebanyak-banyaknya. Kerja sekarang, suatu hari gak asal kerja. Join. Berdua itu join. Dan kami, singkat cerita, teman-teman, kami bangun bisnis ini dan gagal. Bapak Ibu Anda kebayang gak? Kami bangun bisnis yang pertama di acara ini, di acara ini. Ini habis home meeting nih. Home meeting kami yang pertama mengundang prospek sekitar 15 orang dan motor hilang. Jadi kami gak sempat closing ngecari motor, teman-teman. Wah, masa lalu sulitnya. Katanya mau ngajak orang bisnis, orang prospek datang, parkir di luar kos, motornya hilang. Wastaga, luar biasa. Luar biasa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, singkat cerita, setelah saya lulus, saya kerja ke Jakarta. Teman-teman, karena gagal-gagal-gagal, saya sempat jual asuransi, saya sempat kerja di beberapa tempat, dan saya sempat ke Jakarta kerja di beberapa perusahaan. Saya sempat kerja di Astra, saya sempat kerja di bank. Nah, di bank itu saya kerja dan di tahun 97 krisis, kerusuhan terjadi di Jakarta. Wah, kami kosar kacil, lari gak jelas karuan. Akhirnya saya putuskan untuk ke Pekanbaru. Di Pekanbaru saya diterima di suatu perusahaan, saya kerja di sana, saya menjadi direktur perusahaan Springbed. Oke? Ini foto diambil 12 tahun yang lalu, teman-teman. Coba anda lihat foto ini dengan ini. Sambil tangannya gini-gini. Saya buka Hotman Paris, Bapak Ibu. Eh, teman-teman, cara dengan diamond ini, saya boleh bangga. Seminggu yang lalu, berkumpul lah. Kami beberapa orang sedang membahas sebuah tanah di depan jalan nangka sedikit. Di depan ada bahas sebuah tanah. Terus kontraktornya nunjuk gini. Ini. Saya kontraktornya sampai pakai diamondnya gini. Terus yang punya perusahaan lain nunjuk nih. ini. Satu kontraktor, satu punya perusahaan yang cukup besar di depan baru. Satu-satunya distributor multi-level marketing diri di belakang. Terus mereka dua lagi ngobrol nih. Ini diamond nih. Diamond. Wah, dia punya biru putih. Saya punya kan orange. Terus saya gini. Ini kan diamond juga. Wih, kerennya Bapak punya orange. Oh, ini nih. Ini jarang ada nih. Satu-satunya di buka bumi. Teman-teman, luar biasa. Tepu tangan buat TNC dan One Vision. Di perusahaan ini saya buat aturan main. Semua karyawan tidak boleh jalankan multi-level marketing. Gara-gara saya sakit hati, Bapak Ibu. Gagal-gagal dan gagal. Jadi saya melarang anak buah saya join ini. Karyawan kami ada dua ratusan orang jadi mereka gak boleh join. Saya yang buat aturan gitu. Dan pemimpin buat aturan tidak boleh diganti oleh siapapun juga. Wih, luar biasa ya. Teman-teman, jujur, Anda lihat muka saya dikala itu muka stres. Beban berat, utang banyak Bapak Ibu. Bukan utang saya, utang perusahaan. Tapi sekarang Anda lihat muka saya. Beda lah ya. Nah, teman-teman, Anda kalau lihat kerja saya dulu seperti inilah. Ngurusin busa, spring bed, quilting, buat tempat tidur, motong. Teman-teman, pernah ada karyawan satu di tempat saya kerja dan jarinya putus. Jarinya putus gara-gara kena mesin seperti itu. Terus dia suruh saya ganti. Tangan ganti tangan, jari ganti jari. Terus saya bilang, saya kan tidak suruh lu potong jari. Bagaimana saya bisa ganti jarimu, bro? Teman-teman, Anda tahu, saya cerita ini mau kasih tahu bahwa hidup itu keras, teman-teman. Kita beruntung banget loh jalankan bisnis multi-level marketing, tinggal duduk, tepuk tangan, main Instagram, Facebook, home meeting, presentasi, ikut OP, bisa dapat duit. Anda kerja ke publik? 8 jam. nyawa taruhannya. Benar gak? Nyawa taruhannya loh ini kerja. Gak semudah Anda jalankan bisnis ini. Lihat gambar-gambar ini Anda lihat. Ini latar belakang saya. Kerja seperti itulah. Siang malam bekerja, hasilnya nol. Bos makin besar, kita gak jadi apa-apa. Bapak Ibu, maaf, saya tidak meremehkan profesi apapun. Sekali lagi, buat kita yang kerja di mana semua baik. Karena lewat pekerjaan itu kita menghasilkan dan bisa membiayai hidup orang banyak. Setuju? Tapi yang saya masukkan adalah teman-teman, jika Anda ingin kehidupan yang lebih baik, punya penghasilan yang lebih besar, di kantor itu jelas tidak mungkin. Mengapa? Karena kalau bos Anda tidak naik mercy, Anda naik mercy, bos pasti curiga. Jika bos Anda penghasilannya 30 juta, terus Anda ingin mendapatkan 50 juta, bos Anda pasti marah. Kenapa? Karena Anda kemungkinan korupsi. Benar gak? Jadi menurut saya di kantor itu kita tidak mungkin bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Tapi kita bekerja karena terpaksa. Betul gak? Makanya gak heran ada orang curi-curi waktu, pura-pura sakit, gak masuk kantor, wah itu udah biasa teman-teman. Tapi bagi saya, saya sibuk setiap hari saya berusaha mencari peluang untuk hidup yang lebih baik. sampai satu ketika saya mengajak keluarga saya jalan-jalan ke sebuah pulau namanya Tanjung Pinang. Di pulau itu saya menemukan sebuah majalah. Kami sama Pak Louis 10 tahun tidak ketemu, di majalah itu saya melihat ada muka satu orang ini Bapak Ibu. Saya jujur di muka ini saya langsung kaget. Ini kan teman gue. Terus ditulis ya miliarder muda di bisnis M&M. Perasaan kita masih ada utang-utang yang belum diselesaikan. Utang-utang kos dulu kan gitu. Ini mesti ketemu memang nih. Ini gimana ceritanya? Kok tiba-tiba udah sukses seperti ini? Yang membuat saya kaget adalah apa yang Pak Louis lakukan sehingga dia bisa sukses dan kaya raya? Di buku itu tertulis beliau ini punya penghasilan waktu itu ya. Waktu itu adalah 500 juta per bulan. Wah Bapak Ibu Anda bayangkan saya bayangkan gini kalau 500 juta per bulan kalau dibeli donat banyak loh. Saya suka makan donat teman-teman. Jadi saya susun lah donat. Beli 500 juta donat disusun. Mungkin dari Padang sampai kemana gitu ya. Pariaman lah. Pariaman penuh. Jadi Padang Pariaman penuh sama donat. Nah yang saya rasakan gini teman-teman. Pak Louis ini teman saya saya tahu persis apa yang dia kerjakan. Langsung saya mendebak-debak nih. Jual pisang goreng gak mungkin. Saya gini saya mastikan Anda kalau Anda jual pisang goreng Anda bisa kaya? Bisa. Bisa. Tapi untuk sekaya Pak Louis tak mungkin. Kalau Anda bilang saya tambal ban buka bengkel bisa kaya gak? Bisa. Tapi punya kualitas hidup seperti Pak Louis tak mungkin. Di kala itu dia sudah pergi belasan puluhan negara gitu. Terus dia punya penghasilan begitu luar biasa dan kerjanya cuma hadiri seminar demi seminar teman-teman. Intinya ketika saya menemukan majalah itu teman-teman saya cari nomor Pak Louis. Saya nomor cari-cari-cari. Singkat cerita gak dapat. Sampai satu ketika saya sampai di kota Duri saya menemukan nomor HP Pak Louis dari seorang rekan saya. Setelah itu saya telepon beliau tidak mengangkat karena Pak Louis tidak pernah mengangkat nomor HP yang tidak terdata. Kalau gak percanda telponnya Pak Louis mau gak angkat. gak angkat-angkat. Jadi saya merasa kok gak angkat-angkat saya WA saya gak waktu itu dikali-kali SMS belum ada WA ya. Saya SMS saya SMS saya SMS gini saya bilang Louis masih ingat saya gak saya Willy Anda tahu apa yang terjadi? Tidak dibalas juga. Saya over optimis gitu saya ini pasti dibalas ini gak dibalas juga. Tiga hari kemudian SMS masuk. telepon saya. Kalimat pertama yang Pak Louis jawab saya adalah Willy lu masih hidup? Astaga dia pikir saya sudah mati. Karena saya termasuk salah satu daftar nama pertama Pak Louis sebenarnya. Cuman gak temu gak ketemu sama sekali. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan akhirnya toh ketemu juga. Terus setelah itu saya tanya mana Happy? Oh Happy sekarang udah waktu itu peringkat beliau adalah bintang 8. Wah Pak Happy udah bintang 8. Wow. Jadi gimana? Pak Louis saya gabung saja ke Happy saya pikir gitu. Wah luar biasa ya. Kita yang memilih upline. Mau gabung ke siapa? Bebas. Itu boleh pilih kalau Pak Louis. Kalau gitu saya pilih Pak Happy saja. Kalau ke Pak Happy kena kan ke lu kena juga kan? Jadi saya pilih Pak Happy saja. Wah luar biasa. Singkat cerita kami pun memulai bangun bisnis ini. Tapi masalahnya adalah di pabrik yang saya pimpin dikala itu tidak boleh jalankan bisnis multi-level marketing. Orang sukses punya seribu cara. Orang gagal punya seribu alasan. Kan saya punya istri. Saya bilang sama istriku pinjam namamu sekarang. Pakai namamu join bisnis multi-level marketing. Wah langsung saya join Bapak Ibu. Tidak ada nama saya. Di awal saya bangun bisnis ini setahun lebih mau dua tahun tidak ada nama saya Bapak Ibu. Makanya jalan-jalan ke luar negeri banyak memunculkan masalah. Ernawati selalu satu kamar sama Herlina. Eh benar. Pertama kami berangkat ke China saya lihat kamar itu saya kaget. William Ernawati dan Herlina. Jadi istri saya mau marah enggak bisa juga. Kenapa? Karena itu kan keputusan dari Tien. Baru saya cepat telepon ke kantor pusat tolong kasih tau yang berangkat William toh gitu. Jadi satu kamar sama Erna enggak jadi gitu. Wah luar biasa. Berangkat lagi waktu itu enggak tahu ke Filipina atau kemana. Satu kamar lagi entah sama siapa gitu. Intinya satu kamar terus sama yang cewek. Ya dong Ernawati terus sama yang cewek. Benar enggak? Saya merasa beruntung sih memang. Singkat cerita ketika saya naik Gold Lion terima kapal pesiar Tien Si menawarkan saya untuk membuat nama kami menjadi double. William Toh dan Ernawati satu-satunya ID di dunia yang dua nama. Wow luar biasa. Sekarang berangkat ke luar negeri enggak salah kamar lagi gitu. Ya bebas memilih gitu. Oke teman-teman singkat cerita saya lanjut saya belajar dari Pak Louis Pak Louis bilang ke saya gini di bisnis need of marketing kita sukses karena kita membantu orang lain sukses. Saya melihat Pak Louis membantu banyak orang sukses, Pak Happy banyak membantu orang sukses. Saya sangat tertarik dengan bisnis ini. Saya tahu ada kendala di pabrik di mana saya kerja akhirnya saya pakai nama istri saya. Maaf Anda boleh konsultasi dengan aplikasi aktif Anda. Di bulan pertama saya jalankan bisnis multi-level marketing saya sudah tulis surat cinta dengan bos saya. Bos yang baik ini adalah surat keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian tahun bagian sekian-sekian-sekian saya memutuskan untuk mengurungkan diri dari sekarang untuk dua tahun ke depan. Karena kami berhenti harus dua tahun. Dia sepakatnya memang berapa tahun? Dua tahun. Jadi saya harus tulis surat dua tahun yang lalu udah berhenti. Gak seperti Anda mau berhenti besok hari ini gitu ya. Saya dua tahun teman-teman. Jadi pada waktu saya bergabung di bintang tiga di zaman itu saya sudah buat surat untuk berhenti teman-teman. Saya orang yang punya integritas. Saya tidak bisa melawan dengan apa yang menjadi keputusan saya. Tapi saya tahu sekali sudah memutuskan go mesti sampai ke puncak. Tidak ada kata mundur. Tidak ada kata mundur. Nah teman-teman singkat cerita saya melihat Pak Louis menjadi inspirasi untuk banyak orang. Saya mau kasih Anda satu gambar. Teman-teman berkat bisnis Tianshi mungkin Anda bukan siapa-siapa tapi berkat para upline Anda pengundang Anda hari ini Anda berjumpa dengan bisnis ini. Setuju? Ini ada satu orang namanya Tianshi. Tianshi ini dia berhasil menyelamatkan 144 orang dari kasus bunuh diri di Yangtze River Bridge. Di jempatan Yangtze ini. Di jempatan sungai Yangtze ini. Karena di jempatan ini adalah number one worst suicide tempat bunuh diri tertinggi di dunia. coba Anda kebayang enggak hari ini kalau Pak Louis enggak jalan cantian dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita semua enggak di sini. Benar enggak? Mungkin upline saya Pak Hepping enggak jalan ke bisnis mungkin saya juga enggak di sini lagi. Tapi berkat para upline kita teman-teman boleh enggak kasih tepuk tangan buat upline kita semua. Wow. Maka kita dari sini. Teman-teman ini di awal kami mulai ini masih mess bukan rumah saya tapi ini mess. Saya minta dengan kantor satu bendera jadi saya gantung bendera ini. Bendera ini masih ada. Masih ada di rumah saya saya simpan. Teman-teman buat saya di awal memang tidak mudah membangun bisnis ini. Buat saya tidak ada kata sukses bagi orang malas. Teman-teman banyak orang bilang Pak Willy lu beruntung karena lu direktur oh no 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 no. Saya tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Kami tetap goal, achieve, target semua capai di pabrik kami. Kami tetap kerja dengan sungguh-sungguh. Saya kerja dari pagi jam 8 sampai sore jam 5. Terkadang lembur ya lembur gitu. Teman-teman saya tahu persis kalau ketika waktu makin mepet sukses itu makin keren. Tapi banyak orang yang waktunya banyak justru gak berbuat apa-apa. Teman-teman hari ini saya rindu bagikan satu materi kepada Anda tentang tidak ada kata sukses bagi orang malas. Mengapa demikian? Karena orang malas tidak pernah memikirkan sukses. Betul gak? Teman-teman orang malas kerjanya hanya minta maaf. Kalau Anda gak percaya Anda boleh uji gitu. Dia gak buat apa-apa maafkan papa ya. Papa gak bisa apa-apa. So, anak jangan sekolah tinggi-tinggi. Lulus SMA kerja saja. Maafkan papa dulu gak bisa punya mobil. Coba teman-teman tanya sama engkong. Kong, kenapa engkong gak punya mobil? Ya engkong dulu kan lulus SMA. Gak dapat kerja. Engkong dari kakek moyang kita semua gak punya mobil. Semua orang disalahkan. Benar gak? Karena saya melihat orang bukan gak bisa sukses. Tapi mah malas. Malas itu lebih ngeri dari virus corona. Serius. Kalau Anda terserang virus malas itu jauh lebih mengerikan daripada corona. Orang yang bersedia menjadi sukses adalah orang yang bersedia di proses. Orang yang bersedia bayar harga. Ada orang yang bersedia jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Dia tidak takut dengan dia jatuh. Kenapa? Karena dia tahu suatu hari dia bisa naik kembali. Dia tidak takut kalau hari ini dia belum naik peringkat. Dia percaya dua bulan, tiga bulan, bulan depan dia bisa naik peringkat. Dia tidak takut orang ngomongin. Dan dia bukan orang malas. Karena bagi orang malas tidak ada kata sukses. Bagi orang malas yang ada hanya alasan dan alasan dan alasan. Teman-teman ini saya bermulai bangun home meeting di pinggir jalan. Ini ada satu grup saya kemarin Pak Ade minta fotonya ada di sini. Rokoknya kenceng. Luar biasa. Ini gak nampak selesai ini langsung asap semua. Ini home meetingnya di pinggir jalan teman-teman. Berproseslah teman-teman. Enjoy dengan proses Anda. Kalau ada orang yang ngomongin Anda cukup bilang enjoy. Nikmati sajalah. Banyak orang bilang wah Pak Willy enak ya mobil baru punya rumah punya tanah punya ruko jalan-jalan terus luar biasa. Saya mau kayak lo. Kayak gue kasih tau jalanan Tiansy gak mau. Benar gak? Tapi mau kayak kita gitu. Banyak orang mau kayak Pak Louis juga. Tapi tawarin Tiansy dia gak mau. Teman-teman makanya saya kasih tau ini home meeting di sekolah ini home meeting di kebun di pinggir jalan semua berproses berjalan. Ini ada beberapa kaki saya di samping saya ada 27 di samping saya ada 27 di dalam ini ada dua gambar yang di sampingnya ada dua 27 gas saja bro gas saja bro ini dari rumah kami membangun bisnis ini menjadi besar. Teman-teman anak saya di kala itu masih kecil-kecil teman-teman saya punya satu tetangga namanya Bapak M nama lengkapnya M Yamin nama Bapak itu setiap hari saya melihat hidupnya enak loh pagi-pagi kalau jam 7 saya ke kantor Bapak itu olahraga Bapak Ibu saya ding gas saja bro saya sangat tertarik dengan kehidupan Bapak Yamin ini kenapa? karena dia usaha sendiri dia bisa jalan-jalan kemana pun pada suatu ketiga saya join bisnis ini nah saya nawarin dia Anda tahu dia bilang apa? dia bilang Bro Willy kamu kok jalankan bisnis tikus-tikus kok tikus-tikus itu kan bisnis tikus-tikus makan-makan makanan sisa gak jelas katanya coba lu lihat baik-baik saya mirip tikus begitu lihat baik-baik lebih mirip Andilo kan masa tikus? Bapak Ibu intinya dia ngejelekin dari dia gak mau gak apa-apa akhirnya saya bangun sampai 2 tahun kemudian saya menjadi seorang bintang 8 dikala itu dan saya putuskan untuk pindah dari rumah yang lama dikala itu dia bilang sama saya wah Pak Willy sudah sukses ya mau pindah rumah sekarang wah bisnis apa? Anda tahu jawaban saya bisnis tikus-tikus itu Pak sekarang tikusnya udah gede keren gas aja bro teman-teman sampai hari ini juga tetap diomongin ada orang yang bilang sama istri saya lihat suamimu gak pernah kerja istri saya juga heran kamu kalau punya suami lebih enak kerja apa gak kerja? ya gak kerjalah tiap hari temani istri ke bank bener gak? bring buku tarik bonus belanja beli mobil beli rumah keren gak? kira-kira lo punya suami kerja dari pagi sampai malam lembur lagi kadang-kadang gak pulang 3 bulan di kampung sana 4 bulan di tempat itu 5 bulan jadi TKW gak balik-balik jadi apa kira-kira? anda pilih mana? ya santai-santailah di rumah betul gak? jangan lihat apa yang ada di depan mata anda sekarang kalau anda mau bangun aset pastikan anda melihat 3 tahun dari sekarang seseorang mau menjadi ahli dan legenda diperlukan 10 ribu jam untuk bekerja contoh pemain sepak bola terkenal Lionel Messi dia perlu 10 ribu jam untuk menjadi ahli teman-teman jadi kalau anda ingin berlatih sesuatu saya seorang pemusik saya berlatih alat-alat musik saya saya perlu 10 ribu jam kalau 1 hari anda kerja 8 jam berarti diperlukan 1250 hari saya hitung berarti 3,5 tahun 3,5 tahun kalau anda sungguh-sungguh jalankan Tiansi 3,5 tahun hidup anda berubah teman-teman 3,5 tahun anda catat gitu kalau anda gak percaya suatu hari anda komplain komplain ke youtube saya gitu Pak Willy saya sudah nonton youtube 3,5 tahun kok gak berubah anda crosscheck kenapa gak berubah kemungkinan anda bekerja gak dengan serius kalau anda gak bekerja dengan serius gak bekerja dengan sistem kemungkinan gak berubah tapi kalau anda ikut sistem yang sudah ditawarkan oleh para pengundang anda One Vision anda lihat pasti berubah pasti berubah lihat apa yang terjadi dalam hidup kami kami terlalu percaya siapapun bisa jadi apapun dan semua orang punya peluang yang sama untuk menjadi sukses tepuk tangan semua ini hasilnya kami mulai beli rumah teman-teman spoopy motor teman-teman saya dapat motor ini banyak bersama grup total grup ada sekitar 30 motor adalah grup ini sampai hari ini sampai hari ini terakhir masih ada ini satu-satunya yang saya dapat dan saya tidak jual kilometernya masih 700 dan sudah 7 tahun berlalu banyak orang yang bilang sama saya Pak Willy ngapain beli motor pajang gitu teman-teman mau gak anda beli motor pajang kalau anda bersedia beli motor pajang pajang di rumah saya tempat saya saya sediakan untuk anda majang gak ada orang sebodoh gitu mau beli motor pajang betul gak ini dapat reward dari Tiansy terus saya beberapa hari yang lalu sebelum kesini saya coba pergi servis pihak bengkel tidak menerima servisnya saya teman-teman terus dia bilang saya bawa oli Tiansy ke sana terus dia bilang olinya masih bagus saya lihat ternyata ternyata kilometernya masih 700 Bapak Ibu orang gak pernah pakai saya waktu itu rencana sama istri mau pakai untuk pacaran Bapak Ibu serius serius jadi ternyata kami hanya pakai untuk fotokopi beli nasi padang dan seterusnya ternyata hari-hari ini nasi padang telepon diantar gitu semenjak ada gojek gofood diantar gitu akhirnya kami pakai motor ini sekarang untuk apa tau gak anda untuk mencari tanah-tanah yang ada di belakang rumah kami jadi satu ketika kami berdua suami istri naik motor Pak Ringga sampai ketemu ibu di sebelah bu tanah ibu mau jual gak astaga ini tempat tinggal saya jangan tanya sekarang tetangga lihat saya jadi takut tiap hari saya sibuk cari tanya selalu tanya ada yang mau dijual ada yang mau dijual ada yang mau dijual gak teman-teman asik loh kalau anda bisa beli ini beli itu keren gak kira-kira tepuk tangan buat Tiansy One Vision bukan berarti gak ada masalah Bapak Ibu saya merasa membangun bisnis ini masalahnya banyaknya luar biasa coba-coba kasih pukul bahu sebelah kananmu masalah banyak bro tapi percayalah Bapak Ibu teman-teman semua makin besar masalah hasilnya makin luar luar biasa anda makin peringkat-peringki makin hasilnya luar biasa ya namanya pohon makin tinggi angin makin kenceng itu biasa teman-teman kalau anda bawa kapal besar ke laut besar hadapi ombak besar kalau anda bawa sampan di sungai siak di sungai kecil yang gak ada ombaknya teman-teman benar gak grup anda 10 ribu orang dengan grup anda seribu orang beda gak masalahnya bedalah saya lebih memilih banyak masalah jadi sekarang kalau grup bilang wah pak saya lagi banyak masalah anda pasti tidak peringkat benar ini mobil niaga kami 2013 terus kemudian ini mobil mewah tapi waktu itu saya ngambilnya HRV saja kenapa? karena waktu itu saya banyak sekali beli ruko dan tanah bapak ibu saya pensiun di bisnis ini nanti menjadi tuan rumah tuan ruko dan tanah wih 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 tepuk tangan dong padang gas saja bro lanjut kita nah berikutnya pas terima kapal pesiar bapak ibu saya terima kapal pesiar juga bersama istri intinya asik banget lah asik banget lah bapak ibu menurut saya TNC ini keren banget bisnisnya cuma ngomong-ngomong dapat duit kami pernah buka kedai makan penghasilan kami masih bisa naik turun kadang 5 juta kadang 4 juta di bisnis ini gak pernah turun ya paling kurang-kurang tapi luar biasa kalau menurut saya modal apa sih anda keluar dari bisnis ini cuma modal 99 ribu bro anda beli kalsium cuma anda terima kalsium anda berani bilang kalsium itu modal gua hajar loh benar gak anda buka keren makan masih harus keluar piring lagi sendok lagi anda buka bengkel masih harus keluar alat kerja dan seterusnya pompa angin selama-selama anda buat itu gitu kalau anda buka toko masih harus siapkan rak gitu yaan sih cuma 99 ribu sudah bisa mulai sudah gas saja bro apa susah bapak ibu dan kerjanya cuma ngomong lagi teman-teman menurut saya bisnis yang paling mudah di muka bumi ini saja masalahnya cuma masalah mental kenapa karena bisa ketemu dengan orang yang mau ketemu dengan orang yang tidak mau teman-teman gak usah pusingin yang gak mau kalau ketemu dengan yang tidak mau kasih tau dia anda kurang beruntung benar gak kalau orang yang sudah oke dan join ke kita kasih tau dia selamat gas saja bro selesai apa susah gitu jadi tugas anda gerak dengan cepat gerak dengan cepat prospektingnya cepat jalan teman-teman saya belum pernah melihat downline saya sungguh-sungguh jalankan bisnis ini gak dapat orang ada seorang teman saya umur seperti saya 45 anda lihat saya 45 ya keren ya kalau lihat dari ujung pasti 23 lah lihat sebelah kiri ya kurang lebih 31 oke teman saya seumuran saya 45 tapi sampai hari ini belum punya istri belum punya istri terus setiap kali saya tanya bro kenapa kok masih belum punya istri dia hanya bilang ke saya gak ada yang mau sama saya saya pikir gak begitu teman-teman dalam kehidupan sosial masyarakat bapak ibu semua orang punya peluang yang peluang yang sama sukses di bisnis TNC bapak ibu anda tinggal lebih sering melakukan setuju benar gak di satu ketika bapak ibu saya bangun di satu kota bapak ibu makanya hati-hati kalau anda sukses di bisnis ini jangan tebar pesona bapak ibu nanti banyak yang ngejar dari belakang serius jadi anda bayangkan bapak ibu tadi kan ada new god lion kata pak aliudin dikejar benar gak pari enggak siap-siap untung sudah ada penjaganya buat anda yang anak muda tadi timnya majesty itu mana tim majesty wah come on anak muda anak muda umur 19 tahun 20 tahun majesty anda bisa bayangkan di kampus cewek ngejar ngejar anda sampai takut hari-hari ini ada ketakutan dalam batin saya semenjak saya majesty puluhan cewek mengejar saya gak tahu kenapa padahal saya mau pilih satu aja gak sempat pilih ada puluhan yang ngejar wih keren benar gak anda pilih dikejar cewek atau dikejar utang kejar cewek lah masa kejar utang kejar cewek gitu ya oke teman-teman berikutnya jadilah pembelajar sejati setuju orang sukses di bisnis ini harus sungguh-sungguh belajar gak ada cara lain gak ada cara lain mesti belajar oke kita next dulu ini ya gak apa-apa nah teman-teman saya hobi musik terus kemudian di rumah saya banyak alat-alat musik seperti ini saya suka dengan berbagai apa yang saya kerjakan seperti itulah saya enjoy sekali teman-teman terus ini ruangan yang baru semua lengkap bersama anak saya anak saya sekarang yang gede mukanya persis kayak saya dia sekarang udah S1 di BINUS dapat beasiswa disana yang kedua sekarang SMA kelas 2 tahun depan juga mau ke BINUS mereka ini anak saya yang bantu ngedit video saya sebagian jadi anak saya edit saya juga bantu edit baik teman-teman inilah Mosky wah tepuk tangan dong Pak Mosky Mosky ini saya bawa ke beberapa seminar selalu heboh beliau saya beli beliau ini saya beli karena ulang tahun anak saya dia minta seekor guguk kecil terus akhirnya kami cari ke online di hari itu saya menemukan ada seekor anjing dari Taiwan ini dari Taiwan nih dari Taiwan rasnya gak terlalu mahal sih 5 juta saja 5 juta 250 ribu rupiah wow akhirnya kami sepakat kami ngambil gitu kami mengadopsi Mosky ini teman-teman Mosky ini sudah menjadi bagian dari keluarga kami kami makan bersama kami tinggal bersama kami juga satu kamar bersama serius teman-teman kalau kami makan satu meja dia di sebelah sana kami makan dia makan lah kami tidur dia tidur dan kami ajak dia untuk jalankan TNC syariah juga jadi kami punya semangat baru dan luar biasa Mosky ini luar biasa dia jago selfie dia gak bisa tiktok dia gak bisa tiktok tapi dia bisa selfie 1,2,3 1,2,3 itu kan 1,2,3 keren ya sekarang dia sudah platinum teman-teman halo anda belum platinum anda kalah sama Mosky gimana ceritanya anda gak platinum bang pak saya join bronze bapak ibu kalau anda kestoki saya bapak ibu Mosky bisa membedakan yang platinum sama yang bronze hati-hati anda kalau gak percaya datang jalan paus tokis 870 begitu anda masuk masih bronze bronze gak cepe langsung diterjam tapi kalau anda platinum dia belai-belai lagi dia cium Mosky ini suka cium orang yang platinum teman-teman jadi saya angkat dia menjadi salah satu staff di stokis kerjanya menjaga keamanan di stokis kedua sekaligus ikut membantu menyaring me-evolusi buat grup kami yang belum platinum dan belum cepe siap-siap kemarin ada satu grup kami yang wanita begitu masuk ampun-ampun saya belum platinum Mosky terus Mosky tanya saya terjemahkan kasih dia pak apa dia ngomong Mosky tanya kamu kapan platinum kamu kapan platinum ngomong baik-baik gitu saya janji pak akhir bulan ini kalau kamu akhir bulan ini gak platinum kamu masuk ke stokis siap-siap di gengi sama Mosky wah luar biasa ya teman-teman anda lihat gak main-main loh ada Mosky punya tulisan gitu kemarin saya kasih lihat pak adik kasih lihat ke pak Andrew ke pak pak Andi Syafaat mereka gak percaya saya kasih lihat ini just Mosky loh bro cuman Mosky gak bisa royal kenapa dia prospecting beberapa teman-temannya bulan yang bergabung serius kemarin Mosky prospek tetangga jadi saya bawa dia tetangga juga ada pelihara guguk terus saya coba taruh dia disuruh dia ngomong sama sebelah terus saya tanya eh bapak ibu anda ada nonton film apa namanya sih Doolittle kan bisa ngomong saya sekarang bisa ngomong loh sama guguk saya baru sadar saya punya talenta itu gitu ngomong sama guguk aja bisa apakah sama manusia lebih bisa lah teman-teman Mosky bukan anjing yang malas ingat tidak ada kata sukses buat orang malas dan tidak ada kata sukses buat anjing yang malas juga jadi Mosky ini sekarang jaga stokis prospecting beberapa rekan dia belum ada yang gabung tapi ya minimal dia sudah memakai produk dia sangat suka dengan kalsium tians anda tau gak kenapa saya tau dia suka kalsium tians satu ketika saya minum kalsium kantongnya jatuh jadi si Mosky itu jilat-jilat kalsiumnya oke saya pikir itu hal yang biasa gitu satu ketika anak saya yang cewek Natali minum kalsium begitu minum kalsium si Natali nya lihat eh si Mosky nya ngeliat kalsium yang dia pegang akhirnya si Natali ngejar-ngejar kayak orang ngejar-ngejar ternyata dia ngejar kantong kalsium itu gitu berarti Mosky minum kalsium luar biasa ya makanya tulangnya bagus saya kadang-kadang kasih dia minum zinc juga makanya anda lihat rambutnya anda lihat rambutnya keren serius lebih bagus rambutnya dari karpet sini lagi dia minum zinc produk yang dia minum sekarang zinc kalsium dan saya lihat dia harus lebih putih mungkin saya kasih minum VitaLine cukup sukses bagi bapak ibu yang perlu foto dia saya kirim ke weh anda kesaksian pemutih badan pemutih wajah pemutih segala-galanya sukses loh tepuk tangan dong buat Mosky ya oke Mosky lewat ini waktu kami berangkat jalan-jalan lah ya ke Turki ke China China udah 4 kali ya Turki 2 kali sebenarnya oke terus ini di Bosporus Turki Turki itu tempatnya indah teman-teman anda jalan-jalan kemana sih pasaman Taplau Bukit Tinggi wah ada yang ngomong ke saya keren Pak Willy bapak jangan ngomong besar-besar disana tau gak saya pernah jalan-jalan seorang padang loh pak jangan-jangan kemana tau Bukit Tinggi wah daripada Pekanbaru gak ada Bukit ke Bukit Tinggi katanya wah oke teman-teman Australia keren lah ya Australia ini saya berfoto sama si ekor kangguru saya itu gimana gitu loh karena bos saya itu bos yang kangguru springbag yang kami bikin itu mereknya kangguru bos kami itu belum pernah ke Australia sampai hari ini kalau bicara uang dia lebih banyak bicara kehidupan dia lebih luar biasa tapi kenapa dia gak bisa pergi sibuk takut takut gak manajemen ini sekalian macam nah teman-teman di Tian Si ini luar biasa kita gak pusing lah serius anda mau jalan-jalan berangkat aja bener ya padang wah keren gak saja bro Australia jalan-jalan luar negeri ya ini Paris Paris ini kita berangkat lagi sama Pak Rengga yang berangkat lagi terus kemudian Paris Itali Fatikan semua Itali Colosseum Roma Swiss Milang ini bersama keluarga ke Thailand ke China wow Monaco wow Rusia Vietnam Vietnam dua tiga kali loh Singapura Malaysia nah ini ceritanya tentang rumah teman-teman saya beli rumah ini 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 saya saksikan ada beberapa tapi saya saksikan ini aja teman-teman orang yang jual rumah ini ke saya karena dia kebetulan kepepet duit saya mau bersaksi dengan anda rumah ini sebenarnya dikala saya beli itu cuma 1,5 M saja gak mahal dan saya tawar dengan orang itu 1 M dari 1,5 1 M saya gak percaya orang itu langsung iakan ke saya oke Pak Willy selesai dunia itu Bapak Ibu serius Bapak Ibu jadi kalau hari-hari ini anda punya cadangan case itu enak banyak orang yang banyak yang mau jual jadi tugas anda beli beli anda pilih mana punya rumah 5 atau 1 5 ya pilih rumah 5 lah anda punya tanah 5 coupling atau mau 10 coupling 10 wah ibu-ibu ini luar biasa ibu-ibu ini saya sadar Bapak Ibu ternyata ibu-ibu itu rata-rata matre loh istri saya itu matre banget serius tapi jangan kasihan siapa-siapa ya kalau anda ngomong di stokis berarti ada yang ngomong nanti menurut saya wanita itu rata-rata matre lah kenapa? karena demi bangsa kan demi nusa dan bangsa keluarganya mau tinggal dimana bener ya anaknya mau sekolah dimana pakai mobil apa teman-teman saya lakukan semua fair kalau saya punya mobil istri saya punya mobil kalau saya memberkati orang tua saya saya juga memberkati orang tua daripada istri saya kalau mama saya keluar negeri mama mereka juga harus keluar negeri sama semua saya perlakukan sama sehingga mertua saya itu sangat sayang sama saya mertua saya bilang sama tetangga kalau menantu cari distribusi TNC Saria wah keren mertua anda kalau belum ngomong seperti itu berarti anda belum sukses kan gitu kan mertua anda kalau ngomong berarti anda sudah sukses mau cari menantu cari yang distribusi TNC Saria oke ini ke Abu Dhabi ini ke Mesir wah pengalaman saya berapa hari di Mesir itu luar biasa teman-teman satu hal masa depan anda ditentukan apa yang anda mulai hari hari ini di Mesirlah saya nek unta unta ini gak seperti kuda kalau kuda ada tempat injak kiri kanan ini gak ada kuda pun gak ada apa kayu kayak gundukan begini gak ada ini ada di belakang satu di depan satu luar biasa buat seorang wanita gak masalah buat pria masalah ini serius kalau jalannya lurus aman ini jalannya lurus ini kan anda lihat berbatu-berbatu naik turun-naik turun kebayang gak belakang kena depan kena semalam saya cerita sama Pak Ade sampai ke puncak gunung sinai saya lihat masih ada gak saya lihat gini pakai baju udah tahu Pak Ade luar biasa ya tepuk tangan buat padang bapak ibu kalau anda yang gak pernah naik unta saya ngajak anda naik unta lah biar dapat pengalaman itu ibu-ibu mungkin biasa tapi saya mau coba yang bapak-bapak yang pria ya kalau anda sudah naik unta WA saya pak saya sudah naik unta luar biasa gas aja bro ini gunung sinai di atas teman-teman saya sampai lah ke Yerusalem dan sekitarnya beberapa tempat saya datangin terus ini di Petra Jordania semua saya datangin di Hongkong Korea nah itu dia terus kami juga ya itulah ya beberapa nasabah prioritas yang pertama BRI prioritas bapak ibu kalau anda ke BRI sebut nama saya masih laku lah tapi tidak meminjam duit ya oke ya kalau meminjam duit tidak laku saya sering dihubungi oleh manajemen meriah untuk lakukan beberapa investasi tapi intinya saya mau jadi nasabah prioritas ini lantaran apa banyak grup yang di luar kota kami transfernya harus lewat BRI karena disana gak ada BCA anda alami seperti itu terus anda ikut ngantri gitu satu ketika saya marah teman-teman saya melihat istri saya ngantri di depan BRI satu jam dan saya pun ikut ngantri satu jam ya tentulah dia ngantri di situ masa gak ngantri terus saya pergi tanya sama bagian CS ada cara lain gak usah ngantri kayak gini adalah bapak jadilah nasabah prioritas anda ngerti nasabah prioritas harus punya nilai tertentu ya akhirnya saya putuskan untuk udahlah jadi nasabah prioritasnya BRI semenjak itu kami tidak perlu ngantri datang ke bank masih dapat minum lagi dapat makan lagi wah keren sekali ya hidup ini terasa kok indah gitu keterusan nasabah prioritas BCA lanjut lagi bank mega prioritas lanjut lagi satu lagi bank maya pada empat bank kami prioritas gitu kebayang ya yang terakhir karena kami cukup banyak deposito disitu nah teman-teman kemarin tahun lalu saya beli mobil baru lagi yang new si Arfi ini istri saya suka warna merah ini karena merah menuju ke orange kuning dia suka banget saya bilang kalau kamu suka saya pun suka lah keren gak suami-suami jangan terlalu ngotot lah saya maunya putih lu merah putih merah wah gara-gara gitu konflik keluarga santai aja lah kalau mobil kapan kan bisa beli juga jadi itu suka apa merah beli putih beli lagi lah is keren ya pak ade pak ade ya nikmati kopinya bukan cangkirnya proses di bisnis ini memang pahit teman-teman saya tidak katakan mudah oke saya tidak katakan gampang gak juga teman-teman tapi bagi kami tidak sesulit yang kita bayangkan tidak juga gak mungkin ketika kita benar-benar mau berjuang setuju gak kalau anda minum kopi mau minum kopinya atau cangkirnya teman-teman kopinya lah cangkir mah peduli amat setuju gak kalau anda jalankan tiansi targetnya anda mau bangun aset anda mau fokus pada aset jangan lihat prosesnya setuju jangan lihat pahitnya proses itu biasa teman-teman itu biasa oke tepuk tangan saya ingin ngobrol-ngobrol dengan anda sekarang pak willy mungkin gak ngerti kami pak bapak di kondisi yang baik udah sukses udah lumayan kami bagaimana gitu mahasiswa mungkin uang juga gak terlalu punya mungkin uang juga gak terlalu punya tapi bagaimana bisa sukses kayak bapak teman-teman dengar jika anda mau sukses di usaha ini anda memang harus menciptakan yang namanya keterdesakan orang yang makin mepet suksesnya makin cepat saya ajak anda untuk tutup mata sebentar mungkin anda bilang pak willy gak ngerti masalah saya pak saya susah rasanya hidup kok gak bersahabat dengan saya loh pak saya sudah jointiansi loh pak tapi kok rasanya kurang beruntung saya sudah jalankan sekian lama tapi kok gak ada hasil saya mau berjuang pak tapi keluarga saya melarang teman-teman mungkin hari ini anda merasa hidup tidak bersahabat dengan anda mungkin anda merasa hidup anda di titik yang terendah hidup bukan berbicara kondisi anda saya tahu anda merasakan banyak hal yang kurang begitu baik tetapi kata orang sukses sukses mesti punya visi bagaimana hidup satu tahun dua tahun tiga tahun ke depan ada juga yang mengatakan bahwa sukses tergantung apa yang kita kerjakan hari ini jika mau sukses saya mesti mengikut orang sukses kalau anda lihat gambar ini saya menggambarkan gambar ini untuk berbicara dengan anda di awal kita jalankan tianshi rasanya semuanya itu hitam putih bro gak jelas penghasilan gak jelas reward reward belum jelas kehidupan serbang gak jelas tapi tenang itu hanya sementara itu hanya sementara itu tidak akan terlalu lama kalau anda percaya dengan apa yang anda mimpikan itu tidak akan terlalu lama kalau anda pegang kuat-kuat apa yang anda mimpikan itu tidak akan terlalu lama kalau anda tidak pernah menyerah jika berhadapan dengan masalah atasi masalahnya jika berhadapan dengan tantangan kesulitan hadapi gagal itu pasti lihat orang di luar sana kawan-kawan tidak tidak ada orang berdetak saya terpikir orang tua saya saya terpikir mama saya terpikir papa saya terpikir anak saya suami saya istri saya saya terpikir keluarga saya ya itu betul itulah orang-orang yang anda cintai dan itulah impian anda yang sesungguhnya itu dia kalau anda masih berpikir seperti itu itu benar dan suatu hari gambarnya akan jadi indah pada waktunya sederhananya begini waktu belum anda sukses anda juga diomongin waktu anda sudah sukses diomongin juga saya pribadi lebih memilih sukses diomongin daripada gagal diomongin gagal diomongin sudah pasti wajar tapi sukses diomongin itu gak wajar tapi bagi saya jika ada orang yang omongin kita berarti mereka sesungguhnya sedang mempromosikan kita mereka melihat sesuatu yang luar biasa mereka melihat satu kehidupan yang luar biasa saya pernah merasakan apa yang anda rasakan teman-teman bagi saya siapapun boleh ngumpungin saya yang saya gak bisa terima adalah ibu saya ngumpungin saya siapa yang tidak pernah dilarang ibunya jalankan bisnis saya dilarang ibu saya di awal saya ibu saya marah dengan saya marah dengan saya saya gak ngerti teman-teman ibu saya sekarang almarhum tapi saya mengenang kebaikan dia tidak terlalu lama satu tahun yang pertama saja karena dikala itu ibu saya tidak mengerti tapi ketika saya sudah berhasil bapak ibu ibu saya cerita kemana-mana cerita kemana-mana cerita ke keluarga kami saudara kami abang kami kakak kami ibu saya cerita dengan sangat bangga kalian belajar sama si Willy satu-satunya orang yang bisa ngantar saya ke salon satu-satunya orang yang sibuk ngantar saya ke rumah sakit berlangganan dengan rumah sakit selama kami hidup mama kami operasi lebih dari lima kali dan operasinya gak ringan teman-teman operasinya semua operasi-operasi yang cukup berat tapi syukur kepada Tuhan Tuhan yang menolong kami untuk melalui itu semua dengan baik ini sekarang gambar keluarga kami teman-teman saya punya satu istri punya dua orang anak dan di tengahnya ada moski putih ini keluarga kami yang bahagia sekarang kami gak pusing orang mau ngomongin kami sekarang hidup kami sangat luar biasa kami mau kemana pun bisa kapan pun jalan-jalan bisa mau beli apapun bisa apapun mungkin tidak katakan beli sesuatu yang sangat over mahal 10M gak-gak begitu maksudnya beli mobil boleh beli rumah boleh beli tanah boleh beli apa saja menurut saya penghasilan kami belum sepersa Pak Naga atau Pak Lewis tetapi kehidupan kami cukup untuk kami nikmati teman-teman kami bisa menikmati dengan kehidupan apa yang kami mau kapan kami putuskan berenang berenang kapan kami jalan-jalan jalan-jalan kapan untuk tidak aktif di sosial media tidak aktif di sosial media kami punya kehidupan yang kami jalani dengan sangat baik teman-teman gak ada salahnya tepuk tangan yuk buat TNC dan One Vision ini kisah kami ini kisah kami kami menantikan kisah Anda keluarga Anda menantikan kisah Anda seluruh distributor TNC Indonesia menantikan kisah Anda akan tiba waktunya Anda ceritakan kisah Anda di panggung ini teman-teman dan ketika Anda menceritakan kisah ini teman-teman di hari itu di hari itu Anda sudah punya kehidupan yang saya pastikan jauh jauh lebih baik daripada kehidupan Anda sebelumnya tepuk tangan Anda semua tersenyumlah lepas biarlah seluruh dunia tahu bahwa kehidupan Anda hari ini lebih dahsyat dari kemarin yang setuju boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman orang yang berani sukses adalah orang yang berani bermimpi orang yang berani bermimpi dia tahu bahwa mimpi dia mengandung yang namanya resiko ketika dia tahu itu resiko dia harus jalanin bisa ya bisa tidak tetapi keputusan di tangan orang itu mau memulai atau tidak kalau dia memulai dia tahu hidup ini mau dibawa kemana pertanyaannya Bapak Ibu pernahkah Anda bertanya sama diri Anda hidup Anda mau dibawa kemana jangan ragu-ragu untuk berjuang saudara hari ini Anda sudah datang ke seminar ini Anda melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya Anda tidak pernah lihat saya mau membantu Anda untuk merefresh yang selama ini terkubur yaitu mimpi 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 semua orang bebas bermimpi dan tidak ada salah dengan mimpi hanya banyak orang yang membiarkan mimpinya tidak menjadi kenyataan hari ini saya mengajak Anda teman-teman untuk bersama-sama lewat Tianshi dan One Vision mewujudkan impian Anda menjadi kenyataan Anda mau? yang mau mari bangkit berdiri bersama-sama dengan saya tepuk tangan paling meriah pun Anda sukses di bisnis ini hanya perlu satu orang hanya perlu satu orang yaitu Anda 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 karena Anda bertahan maka akan lahir grup Anda yang banyak berikutnya teman-teman jangan pernah ragu dalam apapun yang Anda perjuangkan Anda bisa menjadi apa yang Anda mimpikan besok adalah Anda yang ciptakan hari ini sukses besok adalah apa yang Anda kerjakan hari ini Anda tidak perlu mendengarkan apapun kata orang-orang gagal Anda perlu dengarkan adalah apa kata orang sukses Anda perlu dengarkan adalah apa kata mimpi Anda saya mau jadi director saya mau jadi godline Pak Willy saya mau punya mobil saya mau punya rumah saya mau umroh saya mau jalan-jalan gratis ya jika Anda berani mengatakan itu itu akan menjadi milik Anda jika Anda mau berubah jika Anda mau berjuang siapapun tidak bisa mempertingkan Anda siapapun siapapun padang gas aja bro padang padang tidak usah dengarkan kata orang gagal hari ini adalah hari yang terbaik moment moment ini adalah moment Anda memutuskan mau lari 40 lari 50 lari 60 atau lari 100 km per jam Anda yang putuskan Anda yang putuskan semakin kencang gas Anda semakin cepat Anda sampai ke tujuan semakin ada fokus semakin banyak yang bisa Anda raih dari bisnis ini padang 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 gas aja bro padang jangan kasih kendor jangan kasih kendor jangan kasih kendor susah pada semua Willy One Diamond dari Pekanbaru sampai jumpa di pertemuan berikutnya terima kasih terima kasih selamat menikmati